Ada yang terbatas pada dunia fisik, cara pandang itu. Jadi yang kelihatan aja yang dia lihat, yang kelihatan yang nggak dia lihat. Seperti menatap IQ, IQ itu kelihatan nggak? Nggak. Melihat hati, lihatlah hatinya, sentuhlah hatinya. Gimana mau menyentuh, kelihatan aja nggak? Itu lagunya siapa? Lagunya Ari Lasso ya. Tentang sentuhlah hatinya perempuan. Ada pula yang menjangkau dunia metafisika atau di luar kehidupan dunia. Itu metafisika alam gaib, itu di luar nalar manusia. Ketika metafisika yang paling mudah dalam teknologi apa coba? Ada yang tahu? Teknologi itu adalah metafisika. Ada konsep dalam fisika itu namanya black hole. Tau nggak? Black hole. Black itu lubang, hole itu hitam. Di balik. Black itu hitam, hole itu lubang. Lubang hitam. Tolong itunya dinyalain ya videonya, biar saya interaktif kayak di kelas gitu. Apa itu teori lubang hitam? Ada yang tahu? Siti Melani Mulyana? Ya Pak. Apa itu teori black hole? Setelah saya teori black hole itu kan, jadi dia akan menyerap apapun yang ada di dekatnya kan. Terus? Sampai musnah, bisa juga enggak gitu. Tapi dia akan tetap tertarik gitu Pak. Setahu saya sih gitu. Tertarik itu maksudnya bukan ketertarikan antara lawan jenis kan? Bukan. Bukan Pak. Oh bukan. Ya bisa kayak gitu. Misalkan kayak Instagram. Misalkan seperti apa? Bisa seperti Instagram yang menarik banyak minat, tapi terus ada di alam itu tertarik. Jadi Instagram itu, ya itu dah pokoknya Pak. Itu simbolik itu. Itu simbolik. Kalau teori black hole yang betulan itu sebetulnya menembus masalah ruang dan waktu. Jadi ada orang yang percaya, kayak di film-film itu, saya pengen masuk ke tahun 2050. Percat 2050. Masuk dia ke black hole, masuk ke tahun 2050. Time machine. Pernah dengar? Itu black hole itu. Memang bisa kayak gitu? Mungkin saja, kita enggak tahu. Lihat deh di Youtube, di Google itu ada di tahun 1942 ada orang yang menggang telepon genggam. Bisa ya? Kita enggak tahu. Mungkin dia masuk dari tahun berapa. Gini deh. Ini pelajaran metafisika buat ilmu sains ya. Sains, biologi. Anda tahu lampu? Lampu. Ya, lampu ya. Tahu, Pak. Setiap laron, tahu laron? Siraru. Siraru, siraru, laron itu. Dia tahu, dia sadar, dia percaya bahwa hidupnya hanya satu malam. Oke? Laron itu tahu kalau dirinya hanya satu malam. Tapi, dia mencoba untuk menabrak-nabrak apa namanya? Lampu. Karena, laron itu punya sebuah prinsip, kepercayaan, sebuah keyakinan. Di belakang lampu itu ada kehidupan yang lebih daripada satu malam. Dia ingin hidup selamanya. Maka dia tabrak, dia tabrak, dia tabrak, dia tabrak. Itu dalam kitab Al-Bidayah punya Al-Ghazali. Terlepas dari betul ataupun salah, tapi bagaimana Al-Ghazali melihat sebuah filosofi menabrak. Kita kan belum tahu sampai sekarang. Ada yang pernah mewawancarai laron atau siraru, kenapa Anda berkumpul di lampu-lampu? Kemudian, laron ratu menjawab, kami sedang mencari kehangatan karena musim hujan. Ada yang pernah bikin penelitian? Belum. Sampai hari ini. Belum ada yang bisa berbahasa laron. Tapi dipercayai secara filosofi bahwa itu adalah konsep black hole. Dia ingin mencari kehidupan yang lebih lama lagi. Dia ingin hidupnya lebih panjang lagi sehingga dia menabrak-menabrak terus apa namanya sinar yang keluar dari lampu itu. Itu yang disebut dengan cara pandang. Imam Al-Ghazali memandang sebuah fenomena dari laron itu seperti itu. Akhirnya mereka gagal dan pada esok harinya yang berpesta pora adalah ikan-ikan. Karena mayat-mayat yang bergelimpangan dari laron-laron itu dikumpulkan oleh anak-anak dan ibu-ibu. Bapak-bapak juga kadang-kadang mengumpulkannya untuk di aurkan di dalam kolam dan bergembiralah ikan-ikan itu. Kira-kira begitu. Itu sebuah satu konsep dari konsep black hole. Baik. Selanjutnya. Itu dunia metafisika. Dunia metafisika yang kita gak tahu bisa jadi betul laron itu bisa jadi tidak. Karena kita tidak tahu bahasa laron. Atau kembali lagi pada Imam Al-Ghazali bicara tentang metafisika. Metafisika nih ya. Di dalam tubuh kita ini ada empat nanti kita bahas. Ada empat unsur metafisika yang intangible. Tahu gak apa artinya intangible? Aditya Darajat. Ya. Pak Adit. Pernah dengar intangible? Belum Pak. Belum. Intangible itu yang gak kelihatan. Seperti intangible services. Bayangkan ketika Anda masuk ke sebuah warung biasa. Warung material. Anda masuk warung material dengan masuk ke Indomaret. Ya kan? Sama-sama masuk warung. Sama-sama mau beli. Ya. Nah apa bedanya suasananya? Ketika masuk ke material biasa Anda ketemu si mamang-mamang yang tukang manggul itu dengan wajah yang kusut dan penuh curiga. Curigaisme. maun syakadiyah kan gitu. Itu mamang-mamangnya. Ya kan? Tanpa senyum. Tapi ketika Anda masuk ke apa namanya? Indomaret. Belum lagi kita masuk buka pintu dari dalam sudah terdengar selamat datang di Indomaret. selamat malam. Ada yang bisa kami bantu. baru kita nyerahkan makanan ini ada teh kotaknya ini teh botolnya ini teh botol dalam kotak ini teh kotak dalam botol harganya hanya setengahnya. Itu servis hanya ungkapan-ungkapan ucapan-ucapan yang gratis disebut dengan intangible. dibandingkan si mamang-mamang tadi yang wajahnya kusut. Saya tidak menyalahkan mamang tapi dia memang tidak dididik untuk selamat datang di warung material Arab selamat datang di warung material engkoh enggak ada itu. Pernah ada dengar istilahnya itu? Gak ada. Itu yang disebut dengan intangible. Begitu masuk restoran Jepang apa yang didengar? Kuliner nih kuliner nih ilmunya Vipa? Iya lah saya mas E. Nah itu begitu masuk ke warung Tegal karopo mas E. Mas E mbak E karopo mbak E. Itu tidak ada. Hanya hanya ada di apa namanya di warung Jepang. Itu ya. Baik. itu intangible. Intangible itu gak kelihatan. Gak ada barangnya tapi nanti kita bahas tentang metafisika. Oke. Lanjut. Di luar kehidupan dunia. Barang itu ada tapi gak kelihatan. Tidak bisa di rabah oleh panca indera. kalau angin kalau angin ada ada tapi dia terasa oleh panca indera. Apalagi angin yang terhimpit. Angin yang terhimpit. Berbunyi biasanya. Dan agak sedikit aromanya kurang enak. Itu namanya angin plasma adain perut. Angin kentut. Angin yang di luar ini maksud saya udara itu ada. Kelihatan dan bisa diukur. Udarnya panas suhunya dingin dan sebagainya. Itu masih teraba. Jadi bukan intangible dia tangible. Dia bukan metafisika dia fisika. Baik. Dalam saya masih membahas istilah worldview ya. worldview itu world itu ada dunia view itu adalah pandangan. Pandangan hidup bahasa Inggris. Istilah secara pandang itu dalam bahasa Jerman disebutnya Weltanskong. Weltanskong. Atau Weltansik. Weltansik. Itu dalam bahasa Jerman. Filosofat hidup atau pandangan dunia. Worldview hanya terbatas pada pengertian ideologi, sekuler, kepercayaan, animistis, atau seperangkat doktrin-doktrin teologis tentang ketuhanan dalam kaitannya dengan visi kedunian. Jadi kita mengerti dunia ini tapi mengenalkan Tuhan. Bagaimana ini? Worldview dipakai untuk menggembarkan dalam membedakan hakikat suatu agama, peradaban, atau kepercayaan. Jadi istilah worldview itu awalnya dipakai dalam ilmu ketuhanan, teologi. Menggambarkan dan membedakan hakikat. Hakikat. Sesuatu hakikat. Jadi hakikat itu ada dan termakan oleh logika kita. Itulah hakikat. Hakikat. Kenyataan. Hak. Ada. Seperti saya bernama Radif. Itu hakikat. Hak. Nyata. Realitas. Dibandingkan suatu nama yang kita gak kenal dan kita gak tahu itu bukan hakikat. Itu bisa jadi fenomena atau data. Data itu bisa jadi data fiktif ataupun data realitas. Peradaban dan percayaan. Ini menurut ninian smart worldview adalah percayaan. Faith. Sebuah percayaan. Perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan murah. Dia sebagai motor. Dia sebagai apa namanya penggerak yang menghidupkan sebuah perubahan baik sosial ataupun moral. Ada lagi menurut Thomas F. Wall Wallview adalah sistem kepercayaan asas yang integral tentang hakikat diri tentang realitas dan tentang makna eksistensi. Dalam filsafat ada namanya aliran eksistensialisme. Eksistensialisme itu yang sekarang sudah berkembang secara pragmatis secara praktis nyatanya setiap orang punya identitas di Facebook di Instagram di Twitter di Whatsapp di nomor HP di identitas di bank dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebuah eksistensi keberadaan kita dimana terkait dengan media-media sosial. Hakikat tentang diri kita. Tentang realitas. Tapi sistem kepercayaan yang asasnya itu yang disebut dengan world view. Zaman dulu belum ada itu. Zaman dulu bagaimana memahami identitas seseorang itu sangat sulit. Tapi kita tahu bahwa itu adalah sebuah realitas, sebuah kenyataan. Al-Parslan Al-Parslan itu siapa? Dia orang Islam berasal dari Bosnia Herzegovina. World view sebagai asas bagi setiap perilaku manusia termasuk aktivitas-aktivitas ilmiah dan teknologi. Dia sebagai prinsip dia sebagai filosofi setiap perilaku setiap tingkah setiap aktivitas setiap perbuatan yang bersifat ilmiah menggunakan ilmu dan teknologi. perilaku manusia akhirnya dapat dilacak pada pandangan hidupnya maka aktivitas manusia dapat direduksi menjadi pandangan hidup. Aktivitas kita itu menjadi sebuah cerminan daripada pandangan hidup seseorang. Seperti Anda sekarang hadir itu ada yang berdasarkan kepada nilai moral kalau tidak hadir ada yang berdasarkan tujuan nilai ya kan worldview Anda berbeda masing-masing nih saya hadir supaya nilainya bagus daripada nanti absen gitu kan tapi ada juga yang menggunakan pandangan dunia yang pragmatis yang pragmatis siapa? Ah yang penting hadirlah itu menang-menang-menang itu menang-menang-menang hadir nah itu sebuah worldview juga gitu cara pandang oke maka kerangka definisi dari tadi kita temukan bahwa worldview merupakan motor perubahan sosial asas bagi pemahaman realitas dan asas bagi aktivitas ilmiah ini adalah urusannya orang yang sangat apa namanya extrovert extrovert ya selalu berhubungan dengan manusia yang lain ini memaknai memaknai sebuah kenyataan alam ya kalau ini aktivitas perenungan dan hasil dari proses keilmuan nah ini ada tiga beda kan dan tiga proses inilah yang membentuk suatu cara pandang terhadap dunia ada istilahnya islamic worldview nah selain daripada worldview secara umum tadi kalau ini abul a'la al-maududi namanya abul a'la maulana maududi mengistilahkan dengan islami nazariyat islamic vision ya cara pandang islam saya dikudup menyebutnya dengan al-tasawur al-islami islamic vision juga muhammad asif al-zain menyebutnya al-mabda al-islami islamic principle ya asas-asas islam profsit naqib al-atas ini saya kenalkan ya profsit naqib al-atas itu dia sekarang tinggalnya di malaysia masih ada beliau guru saya dia aslinya dari bogor dari mana namanya empang karena dia orang araban al-atas menamakan ru'iyatul islam lil wujud jadi ada istilah islam nazariyat ada atasawur al-islami ada al-mabda al-islami dan ada ru'iyatul islam lil wujud islamic cool view semuanya sama maknanya tentang cara pandang islam nih saya kasih contoh cara pandang islam itu cara pandang islam nih ya suatu hari disini ada yang nasrani gak ada abdul aziz jeffrey jeffrey islam ada yang nasrani gak gak ada gak ada muslim semua ya karena saya ingin membandingkan dengan yang nasrani nasrani juga punya katolik good view yang katerik ya agama katolik dia pun cara pandang terhadap semesta terhadap dunia terhadap dirinya sendiri terhadap semua yang ada kalau islamic cool view contohnya gini ada dua orang anak sedang pasya ini tau bahasa sunda ya ada syukurlah pasya Nuhiji mengmenangkan emak Nuhiji mengmenangkan bapak ya terakhir yang mengatakan ya terakhir yang mengatakan itu islamic cool view itu islamic cool view jangan salah oke terus ada lagi saya pandangan ketika suatu hari pertandingan bola ya kalau saya senang nonton bola itu antara Jerman dengan mana Jerman dengan Saudi Jerman menang telak 8-0 Saudi dikasih kosong tahun berapa berapa tahun yang lalu ya saya lupa nah gitu terus seorang anak mengatakan dia juga suka nonton 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 bola sama seperti saya kata anak itu gak apa-apa Saudi kalah juga kan pemainnya islam semua masuk surga nanti juga itu pemikiran yang betul-betul sederhana tetapi islamic cool view jadi gak berpikir hanya sekilas di dunia saja tentang menang atau kalah bola memang menang harus tapi ketika kalah seperti itu dia masih punya secerca harapan islamic cool view saya tanya deh sama siapa ya Wijayanti Wij Wijayanti ini islamic cool view ini hadir ya hadir Pak kenapa mau puasa dari pagi sampai malam gak buka orang Amerika orang Australia itu kaget sama orang islam itu how come you are fasting tau breakfast gak breakfast tau gak sarapan pak nah kan sarapan salah kalau dalam islamic cool view secara filosofi break itu adalah membuka fast itu puasa semalaman kita puasa gak makan ketika pagi kita buka namanya breakfast tau artinya breakfast itu dikata buka break buka break ya buka fast fasting tadi malam kita gak makan ketuasa tidur karena gak mungkin orang tidur makan ya orang tidur itu hidup gak hidup Pak enggak pernah tidak menemu ketemu sama temen saya pernah dia tidur tiga hari tiga malam tanpa istirahat eh tanpa istirahat tanpa bangun karena istirahat tidur ya tiga hari tiga malam pernah ketemu gak gak pernah ketemu ya dia bisa tidur tiga hari tiga malam tanpa bangun dan tanpa makan kenapa kenapa mati suri itu Pak siapa bilang mati suri mah gak bernafas dia bernafas jantung berdetak dia mati makanya kita menyebutnya bismikallahumma ahya wamud kalau secara sains bisa dibuktikan orang tidur yang dibawa alam sadar ashabul kahfi tau ashabul kahfi berapa tahun ratusan tahun dia gak bangun bangun tidur terus gak mati secara sains dibuktikan bahwa orang tidur itu mati mati yang hidup adalah rohnya nanti kita bicara tentang roh bicara tentang tidur tidur adalah kematian yang hidup tapi gak hidup tidak hidup seperti sekarang sebetulnya yang hidup itu bukan matanya tapi kesadarannya yang hidup itu ini beratnya ilmunya nih saya tanya lagi si Ujianti belum tanya tuh mau tanya kenapa mau puasa dari pagi sampai sore karena pertama kalau puasa wajib karena itu kewajiban Pak tapi kalau misalnya kita puasa sunat itu karena ini mendapatkan pahala lebih pahala itu level ya ini levelan kita kalau melevealkan orang itu dari pahala itu level paling bawah itu kita mencari pahala tapi kita gak tahu sampai umur berapa kita 20 21 22 sudah terkumpul berapa bongsang pahala berapa rekening pahala kita sudah berapa banyak kita gak tahu ya apa-apa itu juga bagus apalagi untuk menjalankan sebuah kewajiban gak salah maksudnya gini kenapa mau-maunya kita puasa dari pagi sampai sore itu yang pertanyaan di barat itu yang mereka bertanya how come how dare you kenapa alasan apa kita mau puasa kesehatan kita gak tahu kok orang barat juga gak pada puasa yang tidak muslim juga pada puasa tapi mereka bisa sehat sama seperti kita tau kenapa karena ya itu tadi alasan kesehatan karena kalau misalnya puasa wajib dalam setahun itu pencernaan kita itu harus apa istilahnya itu yang membersihkan supaya istirahat itu gitu pak salah orang Jepang umurnya bisa sampai 120 tahun sebenarnya gak pernah puasa gak punya agama karena apa ya ini ini jawaban worldview cara pandang kenapa mau-maunya kita puasa dari pagi sampai sore karena kita tahu walaupun kita tahan lapar akan datang waktunya maghrib nanti untuk makan untuk muka kita optimis tenang aja nanti juga maghrib kok jangan nungguan bedug bedug kita go maksudnya maksudnya memahami sebuah proses itu kita cara pandang kenapa mau-maunya puasa kalau alasan kesehatan alasan pahala alasan perintah Allah dan sebagainya itu oke itu betul betul itu sebuah yang diajak sesuatu yang diajarkan Pancasila satu ketuhanan yang mesra dua kemanusian itu sesuatu yang diajarkan sesuatu yang memang mau gak mau menjadi doktrin di dalam alam bawah sadar kita dan di dalam alam sadar kita itu menjadi tidak bisa dirubah memang kayak gitu gitu ya cetakannya udah kayak gitu harus definisi dari puasa adalah dari mulai suruh eh mulai subuh sampai dengan maghrib itu tidak puas kita tidak makan tidak minum dan sebagainya untuk menahan nafsu dan sebagainya itu udah tau lah kita insyaallah semuanya tapi untuk pemahaman kenapa mau kita puasa karena kita yakin nanti akan ada buka dan bukanya orang puasa ketika makan dan minum itu rasanya lebih bahagia walaupun hanya segelas teh dibandingkan orang yang makan spageti orang yang makan apa sih yang enak ya pizza orang yang makan salad apa sih yang mahal-mahal tuh ya orang yang makan makanan yang mahal tapi dalam kondisi perutnya kenyang coba perut kenyang makan apa aja gak selera kita tapi karena kita sudah lapar sepagi itu sehari itu begitu buka uh nikmat itu makannya ya itu sebuah worldview dan setelah satu bulan setelah satu bulan itu lebarannya itu kerasa banget wah bahagianya lebaran pagi-pagi biasanya kita gak makan ini harus makan dulu itu apalagi pake kupat mping sayur galendo pake rendang tambah nimat itu rasanya kenapa karena kita sudah menahan lapar selama satu bulan dibandingkan ketika rasakan ketika lebaran dulu ada kos digalain lebarannya kenapa karena kita gak puasa kecuali yang puasa kadang-kadang kita gak puasa nah gitu kira-kira itu salah satu worldview siapa tadi saya tanya si Wijaya nanti ya oke terima kasih pak ini bukan betul atau salah ya ini tentang realitas realitas itu bagaimana cara anda memandang realitas itu bagaimana cara anda memandang boleh bisa jadi pandangan saya salah bisa jadi loh karena kita merenung berpikir tidak semua apa kata orang itu enak itu kemudian di mulut kita enak jangan sekali-kali kita memaksakan baju orang dengan ukuran badan kita jangan-jangan saya ini kegemukan dikasihkan ke baju yang kurus ya harus dijahit dulu lah untuk menyesuaikannya lanjut ya masih panjang nih Islamic worldview Al-Maududi adalah pandangan hidup yang dimulai dari konsep syahadah tawhid ya la ilaha illallah yang berimplikasi pada seluruh kegiatan kehidupan manusia di dunia sebab syahadah adalah pernyataan moral yang menerang manusia untuk melaksanakan dalam kehidupannya secara menyeluruh itu Al-Maududi menurut Sheikh Atif Al-Zain mabda akidah fikriyah berdasarkan pada akal jadi awalnya dari akal dulu kenapa harus dari akal karena harus masuk akal dulu ladina laman aklalahu tidaklah seorang itu beragama kecuali dia menggunakan akalnya sebab setiap muslim wajib beriman pada hakikat wujud Allah kenabian Muhammad pada Al-Quran dengan akal dengan logikanya dia harus bermain iman pada hal-hal yang gaib itu berdasarkan cara pengindahan yang dituguhkan oleh akal sehingga tidak dapat dipungkiri lagi iman pada Islam sebagai din yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan masyarakat Tuhan dengan dirinya dan lainnya lainnya itu dengan orang lain dengan semesta dengan alam dengan benda dengan apa yang dia lihat dan dia berdekatan dengannya itu menurut Latif Al-Zain kemudian menurut Said Kutub Al-Tasawur Islami sebagai akumulasi dari keyakinan asasi yang terbentuk oleh pikiran dan hati setiap muslim yang memberikan gambaran khusus tentang wujud dan apa-apa yang terdapat di balik itu ini maknawi Al-Tasawur Islami ketika Anda melihat sholat ketika Anda melakukan sholat setiap hari dari mulai takbiratul ikhram kemudian ruku kemudian sujud dua kali itu Anda bisa memaknai semuanya sebagaimana hidup tahu gak hidup hidup itu sama seperti sholat jadi bisa jadi ketika dia hidup itu dari kecil itu dia masih berdiri sampai dengan umur 45 tahun itu berdiri berjaya sampai pada akhirnya ruku sampai pada akhirnya sujud dia harus sakit dia harus menyerahkan semuanya sampai pada akhirnya tahiyyatul akhir dan menghembuskan nafasnya terakhir ketika salam itu sama seperti sholat kenapa? karena ada orang yang sudah sujud dia ingin berdiri lagi ingin selamanya berdiri ingin selamanya berjaya dia tidak sadar kalau dia itu sedang tahiyyatul akhir siap-siap untuk menghadap siap-siap untuk salam nah itu itu juga sebuah makna daripada sholat yang tidak diajarkan dalam buku ada gak buku mengajarkan tentang sholat dan kehidupan oh tidak kan sholat mah sholat kehidupan mah kehidupan kan gitu kenapa? karena kita tidak menghadirkan sholat kita dalam kehidupan seandainya kehidupan itu dijadikan sebagai makna daripada sholat luar biasa hidup kita itu jadi ibadah semuanya oke lanjut? lanjut ada pertanyaan? tidak ada Islamic worldview menurut Nakib Alatas pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati kita basiroh ya mata hati yang menjelaskan hakikat wujud hakikat yang ada eksistensialisme oleh karena apa yang dipancarkan Islam adalah wujud yang total maka worldview Islam berarti pandangan Islam yang wujud ruyat Islam dil wujud itu menurut Nakib Alatas jadi kesimpulan Al-Maududi mengarahkan kepada Tuhan yang mewargunai segala kehidupan manusia yang berintegrasi politik karena Al-Maududi orang politik Pakistan Sheikh Al-Zain dan Sheikh Kutub itu orang Mesir dua-duanya ini cenderung memahamnya sebagai seperangkat sebentar ya saya dikepon dulu halo ya Pak ya Pak bentar Pak bentar Pak ya ya bentar ya bentar ya silahkan diskusi dulu silahkan bentar ya lagi Habib mana Habib aqui Ya ini adalah wujud Wujudnya botak Ya biarlah Tidak perlu pakai wig Ya Maaf ya Lanjut Jadi seperangkat doktrin Kepercayaan yang rasional Yang implikasinya Ideologi Keyakinan yang mendalam Itu menurut Said Qudub dan Sheikh Atif Al-Zain Jadi Doktrin-doktrin kepercayaan yang rasional itu Harus rasional ya Harus logis, harus masuk di akal Implikasinya adalah keyakinan Seseorang terhadap suatu Kebersamaan ideologi Itu pasti kebersamaan Dan terakhir Nakibat atas lebih cenderung Kepada makna metafisis Dan epistemologis Metafisis itu apa? Epistemologis itu apa? Yuk Kita lihat selanjutnya Tentang Apa namanya Metafisika dan Apa namanya Metafisika dan Metafisika dan epistemologi Epistemologi itu bagian daripada filsafat Saya akan memperlihatkan bagaimana kita berpikir secara filosofis Oke Ini materi saya sebetulnya yang tadi Bagaimana kita berpikir? Bagaimana proses berpikir? Ini proses daripada epistemologi ya Mengenal Daripada Apa yang ada dalam pikiran kita Kalau secara Secara apa namanya Secara ilmu Psikologi Bahwa otak itu di kepala ya Betul ya Memang betul Saya mau nanya deh Bela apa Dela? Dendi Yuk kita berbagi dulu Siapa nih? Dela Dela, halo Dela Where are you now? Iya Pak Oke Sini Pak Dela Kotak dimana? Kenapa Pak? Kotak dimana otak-otak? Di kepala Kalau akal dimana akal? Di pikiran Di pikiran? Akal di pikiran, otak di kepala gitu Atak Akal itu apanya otak? Akal itu Apanya otak? Itu Akal sama dengan otak tidak? Beda Pak Beda kan? Oke Agak bingung ya pertanyaannya ya Aneh Oke Gak apa-apa Dimitik lagi ya Saya lanjut Itu buat Buat apa? Buat brainstorming aja Biar Icebreaking Biar Apa namanya Tidak Tidak Ngelamun Bagaimana berproses Bagaimana proses berpikir? Kenapa manusia berpikir? Apa itu pemikiran? Bagaimana berpikir secara filsafat? Bagaimana pemikiran untuk membangun Intelektualitas? Baik Tuh tadi Nah Tadi saya katakan ada empat unsur Metafisika dalam tubuh kita Manusia Yang pertama sebut dengan ruh Yang kedua jiwa Yang ketiga akal Dan tiga kolbu Ruh itu ada? Ada Jiwa itu ada? Ada Akal itu ada? Ada Kolbu atau hati itu ada? Ada Tapi apa bendanya? Semuanya intangible Semuanya tidak bisa dibuktikan secara konkret Dimana barangnya Allah dalam permirat Darah mensulat al-Hajj menyebutkan Afalam yasiru fil ardi Fatakun lahum kulubu ya'akidu nabiha Au adhanu yasma'u nabiha Tidak pernah kamu berjalan di muka bumi Sehingga hati Akal Kulubun ya'akilu nabiha Hati akal mereka dapat memahami Jadi hati itu Berakal Katanya hati di dada Katanya akal di kepala Dimana nih akal apa hati? Dimana yang betul? Akal disini Atau didengkul akalnya Kita gak tau dimana tempatnya Akal itu Karena dia sekali lagi tidak berupa Organ Bukan bagian Tubuh Ruh bekerja Apabila memberikan kehidupan Barangnya itu Perasaan juga ruh sebetulnya Tapi berperan ketika Orang sedih menangis Orang gembira tertawa Orang Galau dengan hati yang Meriang Meriang gembira Orang Akal Bukan otak Itu sama juga dengan ruh Tapi ketika fungsinya berbeda Dia menjadi akal Ketika memahami Mempercayai Meyakini Mengerti Hati pun demikian Hati kolbu Akal Jiwa Ruh Menurut Imam Al-Ghazali Adalah sama Barangnya itu sama Karena ketika manusia Sudah tidak ada ruhnya Maka jiwa Akal Dan kolbunya juga Tidak berada disana Tidak berada dalam Tubuhnya ini Tubuhnya ini akan hilang Hancur Dan Menjadi bangkai Maka proses berpikir Yang dimaksud dalam Yaki luna biha Merupakan suatu peristiwa Mencampur Menghimpun Mencocokkan Menggambungkan Menukar Mengurutkan konsep-konsep Persepsi-persepsi Tentang Certa pengalaman Sebelumnya Ini adalah Sebuah Proses berpikir Belum sampai filsafatnya Baru proses berpikir Berpikir adalah Perkembangan kognitif Yang dapat Timbul dari pikiran Atau perilaku seorang Untuk mencari solusi Dalam membecahkan Sebuah masalah Kita itu harus diberi Masalah dulu oleh Allah Untuk berpikir Kalau enggak dikasih masalah Pasti saya akan berpikir Maka bersyukurlah Kalau punya masalah Apa itu masalah? Sebuah pernyataan Tentang keadaan Yang belum sesuai Dengan yang diharapkan Dan kenyataan Harapan dan kenyataan Tidak sesuai Das Soln Beda dengan Das Sein Ini istilah Jerman Das Soln Itu adalah Yang diharapkan Das Sein Dan itulah kenyataan Jadi tidak Tidak Cocok Harapan dan kenyataan Keduanya saling Tidak sejalan Karena manusia memiliki Keterbatasan Limited Lalu apa yang Mesti dilakukan? Apa yang Mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan Adalah Kita Memproses Melalui sensor Indrawi Kalau kita Di Vipal itu Nanti akan Proses Indrawi Melalui Eksperimen Di lab Itu adalah Proses sensor Indrawi Kita lihat Kita teliti Wujudnya Perubahnya Proses perubahannya Itu akan tahu Kemudian kita Membuat persepsi Dan Data tersebut Menjadi Hal yang diolah Diubah Dan dimanfaatkan Datanya ya Informasi data itu Menjadi Pengolahan Perubahan Pemanfaatan Semua prosesnya itu Secara saintifik Disebut dengan Proses evaluasi Sintesis Analisis Perterapan Application Understanding Memorizing Atau memory Kemudian Evaluating lagi Sintesing lagi Analising lagi Terus Proses ini semua Memiliki Dua Dua Outcome Dua Dua jalan keluar Yang pertama Kritik Kritis Yang kedua Kreatif Ini menurut The Bono Proses daripada Pemahaman itu Ada dua macam Yang kedua Yang pertama Kritis Dikritisasi ulang Untuk dikembalikan Yang kedua Berpikir kreatif Modifying Membuat sesuatu Yang baru Baik itu Menciptakan sesuatu Yang betul-betul baru Ataupun Memodifikasi Yang sudah ada Untuk menjadi baru Contohnya apa Kalau makanan Itu ya Dulu Surabi Saya tahu Dulu Surabi Surabi Dan sekarang Ada lagi namanya Selai Durian Dikawinkan Menjadi Surabi Durian Dulu ada yang namanya Rendang Nah sekarang Ada namanya Indomie Sekarang menjadi Indomie Rendang Dulu ada namanya Apa namanya Makanan Kampung Yalah makanan Makanan itu Dimix Dimix menjadi Sebuah kreatif Kreasi yang baru Itu berpikir kreatif Kalau kritis itu Bukan sedar Menyalahkan Tetapi Ini salah Ini salah Yang betul itu Memberikan solusi juga Oke Nanti pada akhirnya Setelah berpikir kritis Dipahami dulu Konsep awalnya Ditalar Nanti penalanan Pemahaman konseptual itu apa Nanti ada tahapan-tahapannya Kemudian berpikir kreatif Mengambil sebuah keputusan Judgment Dan Solution Sebuah masalah Ini adalah proses berpikir Kalau kita tidak kreatif dan kritis Maka kita belum berpikir Sekali lagi Kalau kita tidak kreatif dan kritis Kita belum berpikir Lanjut Apa itu Pemahaman konseptual Ini dalam Kimia ya Tau kan ini kan Konsep adalah kategori Yang mengelompokkan objek Berdasarkan properti umumnya Pengelompokan Jadi Ada materi Ada zat tunggal Ada campuran Campuran itu Terdiri dari Tiga hal Koloid, suspensi, dan larutan Koloid dan suspensi Menjadi sebuah heterogen Sedangkan larutan, senyawa, dan unsur Menjadi sebuah homogen Unsur itu terdiri dari tiga Logam, metaloid, dan logam Pada tahu semua ya Ini ilmu Ilmu Sains Natural Natural science Ilmu alam Langkahnya Lihat ciri-cirinya Definition konsep Definition konsep itu Nggak harus apa kata orang loh Ya Ini ilmu logika Ilmu Ilmu matematika Atau matematika enggak Matematika kan Bisa Definition Dengan definindum Definindum itu adalah Terminologi Itu harus bisa dibolak-balik Harus bisa dibolak-balik Bisa menyebutkan Bisa menyebutkan Bagiannya Bisa menyebutkan Sifatnya Bisa menyebutkan Makna yang sesungguhnya Itu harus dibolak-balik Secara logika Jadi Matematika itu bukan angka Kalau angka itu Semuanya pakai angka Apa sih yang tidak pakai angka? Apa yang tidak pakai angka? Ilmu agama pun pakai angka Orang baru lahir Procot aja langsung Lahir tanggal berapa? Jam berapa? Angka itu keluar Bahkan sampai orang meninggal pun Innalilahi meninggal jam Sembilan belas lima satu Nah gitu kan Itu dari keluar lahir sampai mati pun Ada namanya Angka Jadi Kalau ada yang takut angka Mudah-mudahan teman-teman yang di Vipal sih Tidak takut angka ya Karena kan Sains Sains murni Tapi Yang ingin saya sampaikan adalah Secara logika harus di Bisa di Terjemahkan Dalam bahasa yang Sangat mudah Kata Einstein itu bilang Albert Einstein If you cannot Explain in simple word Means You know nothing Selangi If you cannot explain In simple word Means You know nothing Paham ya? Kata Einstein Tata-kata Einstein itu Kalau Anda tidak bisa Membahasakannya Dengan bahasa yang sederhana Maka Anda tidak mengerti Apa-apa Ya Itu kata Einstein Jadi Untuk memahamkan sesuatu Dengan bahasa yang sederhana Jadi saya harap Mudah-mudahan Anda Mengerti tentang World view dari Kata-kata Nakib Al-Atas Maududi Ataupun Ar-Parslan Atau Siapa Said Kutub Balik Ini kita Masih memahami tentang Konsep Tahap-tahapannya Menyusun Betak konsep Ada namanya Buzan 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 itu Dia yang menemukan Tentang mind mapping Otak itu Bagaimana caranya Dimapkan Dipetakan Untuk Menghubungkan Dan menyusun Hierarki Antara satu konsep Dengan konsep yang lainnya Menguji hipotesis Mengenai suatu konsep Hipotesa tentunya Mengira-ngira Oh nanti kayaknya kayak gini Dites Ternyata kayak gitu Oh berarti Hipotesisnya salah Kemudian membuat Prototype Atau percontohan Untuk memutuskan Apakah suatu objek Masuk dalam konsep Ternal atau tidak Mengelompokkan Mengelompokkan Oke Nah Ini Yuk kita main Game 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 surah game Aku ada telur Sepuluh Aku punya yang tiga Aku goreng tiga Dan aku makan tiga Berapa sisanya Tujuh Tujuh Betul ya Tujuh ya Kalau Anda pakai penalaran Maka Anda akan jawab Tujuh Kalau gak penalar Tiga tambah tiga Tambah tiga Sembilan Berarti Satu Oke Yang kedua Pertanyaan Apa jawabannya Dua belas Dua belas Makin Ya Sudah dua belas pak Berapa ikan yang masih hidup Dua belas Dua belas Yang kedalam kan Tengahnya Berarti yang ngambang Tengahnya Betul Yang ngambang masih hidup Ini suara apa ya Ini perspektif Kalau seandainya Yang ngambang itu Yang ngambang itu Apa namanya Dianggap mati Maka bisa jadi Yang hidup Enam Tapi Kalau dua belas ikan ini Sebelumnya sudah mati Sudah mati Ini dua belas Dua belasnya Tenggelam kan Maka berapa yang masih hidup Tidak ada Ini tidak ada pertanyaan Jadi pertanyaannya yang salah Saya tanya lagi deh Silahkan jawab deh ya Orang Jakarta meninggal Ya kan Kemudian Di Jakarta kan tanah mahal Kalau dikubur harus sewa Tiap bulannya itu 300 sampai 500 ribu Orang meninggal aja Montak loh Akhirnya dibawa ke Bogor Dimakamkan di Bogor Kata orang Bogor Boleh Tapi orang Bogor Tidak boleh dimakamkan Di Jakarta Orang Bogor Tidak boleh dimakamkan Di Jakarta Kenapa Nadia Olivia Dela Nadia Utama Dela Demayanti Olivia Pung Pung Iya Pak Nadia Tahu pertanyaan tadi Iya Pak Iya Pak Kenapa orang Bogor Tidak boleh dimakamkan Di Jakarta Pakai penawarannya Coba Kenapa ya Pak Kenapa Pung Ipung Jakarta meninggal Dimakamkan di Bogor Boleh kata orang Bogor Tapi orang Bogor Tidak boleh dimakamkan Di Jakarta Kenapa Waktunya tinggal Likit lagi nih Karena Nanti Sudah mahal Karena mahal Orang Bogor Orang kaya ini Orang Bogor Orang kaya Raden Boleh jawab Pak Iya silahkan Saya tahu jawabannya Jagon Karena yang meninggalnya Kan orang Jakarta Bukan orang Bogor Pak Maksudnya Maksudnya Yang meninggalnya kan Orang Jakarta Iya Bukan orang Bogor Jadi orang Bogor Tidak boleh meninggal Maksudnya gimana Orang Jakarta Meninggal Jika dikubur Jakarta kan mahal Terus Akhirnya dikubur Di Bogor Nah Kalau orang Bogor Boleh Dikubur Di Jakarta Tapi kan Tidak dijelaskan Tapi tidak dijelaskan Orang Bogornya Meninggal Nah Nah itu Nalarnya disitu Orang Bogor Masih hidup kok Di kubur Di Jakarta Ya gak mau lah Gak boleh Saya gak ceritakan Tentang orang Bogor Meninggal Apa enggak Saya ceritakan bahwa Orang Jakarta Yang meninggal Itu Menalar itu Secara induksi Dan deduksi Ketika ada dua buah lampu Dua buah lampu Yang satu Nyala terus Yang A Nyala terus Yang B Nyala hidup Nyala hidup Mana yang lebih Boros Dua-duanya Dua-duanya boros Yang lebih Yang lebih boros A Nyala terus Yang B Nyala hidup Nyalah hidup Nyalah hidup Mana yang lebih boros Nyalah hidup Nyalah hidup pak Nyalah hidup Nyalah hidup Dimatikan Kalau yang hidup Bisa dimatikan Kalau yang hidup Bisa dimatikan Kalau yang nyala hidup Gak cerita tentang Dimatikan Ini nyala terus Ini nyala hidup Nyalah hidup Sama aja pak Sama aja Jawabannya adalah Sama aja Tidak ada yang lebih boros Karena ada yang mikir Nyalah hidup Nyalah hidup itu Ada yang matinya Tidak ada mati Ini nyala hidup Nyalah hidup itu Nyalah hidup Hidup Nyalah Nyalah Ini sama ini Gitu ya Itu Juga pakai nalar Memahaminya Dengan hati-hati Dan dengan nalar Ini bukan Bukan apa Bukan games Sekedar games Tapi bagaimana Memahami sebuah Kata-kata yang seperti itu Sering ditemukan Dalam ilmu hukum Ya Bukan tidak termasuk Itu artinya masuk Bukan tidak termasuk Itu artinya masuk Karena ada bukan dan tidak Negatif Kalian negatif Jadi positif Artinya masuk Bukan tidak masuk Itu artinya masuk Ini huruf apa Ini juga perlu jeli Huruf E Penelaran Adalah pemikiran logis Yang menggunakan Deduksi Deduksi Maupun Menghasilkan kesimpulan Ini udah jam berapa Dikit lagi ya Ini berpikir kritis Nanti akan saya kirim Filenya Lewat ketua kelas Berpikir kritis Adalah pemikiran Reflektif dan produktif Dengan melibatkan Evaluasi terhadap Bukti-bukti Bukti-bukti yang ada Di evaluasi Tapi harus Langkah-langkahnya Buat Pertanyaan dulu Rumuskan istilahnya Memeriksakan bukti Dan fakta Jangan asal tudih Jangan asal tudung Jangan asal Tuduh Dan Nuding Menganalisis asumsi Kita ada asumsi-asumsi boleh Bedakan asumsi dengan persepsi Asumsi itu Yang tidak Beralasan Tapi kalau persepsi Itu sebuah konsep Konsepsi itu kayak gini Perempuan muslimah Berkerudung Itu konsep Tapi asumsi Ada seorang Perempuan Berjilbab Mencuri Itu asumsi Itu asumsi Hindari pemikiran Emosional Jangan pakai emosional Karena Logika itu Tempatnya berpikir Jangan terlalu Menyederhanakan Jadi Berpikir ini harus Agak kompleks Pertimbangan Terpaksa orang Toleransi Ketidakpastian Memikirkan Maksudnya Memikirkan hal yang terburuk Berpikir kreatif Dia mencari Ide dominan Dari masalah yang dihadapi Ini cara-cara Curahkan gagasan Brandstorming Tahu Brandstorming ya Brand itu adalah otak Storm Itu adalah Setrum Menyetrum otak Berpikir keras Bagaimana caranya Sampai Sampai Kepada Kesimpulan Sampai Kepada Akhir Selanjutnya Pengambilan Keputusan itu Adalah Memilih Menambah Berdasar Atribut yang Menguntungkan Menghapus Berdasarkan yang Tidak Menguntungkan Pilih 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 Yang menguntungkan Hapus Yang menguntungkan Ambil Tapi kebanyakan kita Manusia itu Pengen ngambil semua Padahal Merugikan Ambil-ambil Coba satu pada akhirnya Yang diputuskan itu Satu-satunya Ada proses ANP Analytical Analytical Network Proses Boleh Thomas Elsa Ati Silahkan dibaca Tindang Membuat sebuah Keputusan dari Beberapa kriteria Ini 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 Disambungkan Semua Dianalisis Pada akhirnya Ketemulah Alternatifnya Oke Pemecahan masalah juga Merupakan sebuah proses Daripada Berpikir Nah ini Yang ingin saya sampaikan Sebetulnya Kita ini Wajib berpikir Manusia Kenapa? Karena kalau tidak berpikir Kita akan mati Otak yang sehat Menghasilkan Pelopikir yang sehat Namun sebaliknya Otak yang sakit Menghasilkan Pemikiran yang sakit Karena itu Kesehatan otak Perlu diperhatikan Agar jangan sampai sakit Menjaga dan Memelihara otak Adalah dengan cara Berpikir Karena Dengan cara berpikir Itulah Kita menjadi beradab Dan berbudaya Perintah Allah itu Disebutkan Sungguh dalam penciptaan Langit dan bumi Setelah bergantinya Malam Siang Berlayak di lautan Apa yang Berguna bagi Indonesia Apa yang Allah turunkan Dari air berupa Dari langit berupa air Lalu dengan air itu Dia hidupkan Bumi sudah mati Karena kering Dan dia sembarkan Di bumi ini Segala jenis hewan Perputaran angin Dan awan Yang dikendalikan Antara langit dan bumi Sungguh terdapat Tanda-tanda kaisaan Bagi kaum yang berpikir Laayatin li Kaumi ya'kilun Berakal Berpikir Al-Baqarah 164 Inilah yang menjadi Sarana kita Untuk berpikir Ya Al-Quran Itu hanya jadi Al-Quran saja Menjadi pajangan Kalau kita tidak Memikirkan apa isinya Dalam Al-Quran Baca Paham Resapi Hayati Ketemu Apa yang ada Dalam Al-Quran itu Dengan kehidupan Sehari-hari Baik Sampai sini ada pertanyaan? Tidak Kalau tidak ada Kita selesaikan saja Ada pertanyaan tidak? Bapak Maaf mau tanya Iya Jadi kan tadi Akhagen kita Kita gak tahu Letaknya dimana ya Karena kan tadi Tidak-tidak Terus ada orang yang bilang Berpikir Pake otak itu Sebenarnya Belum tentu Tepat juga Akal Sebetulnya Bukan Bukan Benda Kalau ruh Disebut ya Dalam Al-Quran Ruh Nafs Ya ayyat Nafsul mutmainnah Nafs atau jiwa Itu disebut Atau kolb Kolb Ya hati Itu disebut Dalam Al-Quran Kolb Ruh Nafs Itu disebut Tapi akal Tidak ada Kata akal Sendiri itu gak ada Adanya Ya kilun Ya Ya kilun Ulul albab Atau Kata yang Yang terjadi Adalah Sebuah Aktivitas Kata kerja Ya kilun Apa artinya itu? Artinya Istilah akal Istilah akal Itu adalah Istilah yang dibuat oleh Para filosof Para filsafat Para ahli ilmu pengetahuan Sebetulnya tidak ada Kata akal Sebagai benda Itu tidak ada Tapi Untuk mempermudah Pemahamannya Proses akal itu Mirip dengan Nah mirip dengan Otak yang ada pada Kepala kita Sebagaimana Ruh Ruh Ya Itu mirip dengan Jantung Ataupun hati Yang ada dalam Dada kita Jantung Jantung itu kan Perdegut Tanpa kita harus Tanpa kita bisa Mengendalikan ya Kalau nafas Bisa kita kendalikan Tahan nafas Ya Bisa Masuk ke dalam air Tahan nafas Tahan jantung Bisa Jantung itu Sama seperti Ruh Tapi apakah Ruh itu jantung? Tidak Karena orang mati Orang meninggal Yang dicek Adalah Jantungnya Berdegup lagi Tidak Ada nadinya Nggak Nadi kan terjantung Deg 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 Ya Jadi Pertanyaannya Tadi Siapa Hipung Apakah Sama berpikir Dengan otak itu Atau salah Bukan salah Atau benar Saya Saya tidak berani Untuk menyatakan Ini salah Atau benar Karena Perspektif Sekali lagi Perspektif Perspektif itu apa Tergantung Anda melihatnya Dari mana Kalau dari sudut psikologi Betul Dari sudut psikologi Ada namanya Otak untuk berpikir Berpikir Dalam bahasa Arab Ada Yatafakkarun Yatafakkarun Tapi oleh apa Itu tidak disebutkan Maka Imam Al-Ghuzali Lebih Setuju dengan Istilah Ruh Jiwa Kol Atau hati Ataupun akal Itu adalah Benda yang sama Yang memberikan kehidupan Pada manusia Tapi bendanya itu Tidak ada Dalam Tubuh kita Ada yang pernah Menemukan Apa namanya Separuh nyawa Itu telah ditemukan Separuh nyawa Atau separuh akal Atau ditemukan Seonggok Hati yang Terlena Ada Tidak ada kan Kenapa Karena itu adalah Bagian daripada Metafisika Dalam Setiap tubuh manusia Ada Ada Kalau dalam Istilah Apa namanya Dalam istilah Ilmu tasawuf Dalam istilah ilmu tasawuf Itu semua Hayun layamut Apa artinya Benda-benda Atau Istilah-istilah Metafisika tadi Itulah yang akan Hidup selamanya Kalau jasad ini Akan tua Keriput Rusak Dan Punah Sirna Hilang Ya Tapi kalau yang Ruh tadi Dia akan selamanya Hidup Makanya dalam surat Al-Bayina Disebutnya Jadi mereka akan hidup Selamanya Abadi Everlasting Forever Forever Siapa itu Ya orang-orang yang Berbuat Kebaikan Innalazina Amanu Ula'ikahum khairul bariyah Innalazina amanu Aminu sholihati Ula'ikahum khairul bariyah Mereka adalah Sebaik-baiknya Ciptaan Itu orang-orang yang Beriman dan Berbuat Baik Ada lagi pertanyaan yang lain Ini Pak Ini pertanyaan Pak Silahkan Jadi sejujurnya Pak Jiwa itu letaknya Dimana Pak Karena Kalau kita lihat Pak Ada namanya SOS Save our soul Bukan save our body Jadi sejujurnya Jiwa itu letaknya dimana Memakna yang Metafisik itu Seperti apa gitu Ya 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 enggak Dia Tidak masuk Wilayah fisika Kalau fisika kan Ramdhani tau Wilayah fisika itu dimana Adanya masa Adanya gerak Adanya ukuran Adanya ruang Adanya waktu Ya Itu fisika Dari sini ke Mertahari aja Kita bisa hitung kok Berapa jaraknya Kenapa Karena Tangible kelihatan Konkret Ada nyata Realitas Gitu Ada nanti manusia Naik ke langit Ke matahari Ada Kan matahari panas Ya perginya malam-malam Katanya Dan dingin Nah Matahari Yang jauh itu Bisa diukur oleh manusia Karena kelihatan Tapi ada yang Tidak kelihatan Dan tidak Memasuki ruang Dan waktu Ya Tidak memasuki ruang Dan waktu Tidak terukur Besar kecilnya Itu adalah Apa Metafisika Kalau yang kelihatan Fisika Kalau tidak kelihatan Metafisika Metafisika yang kelihatan Yang gak kelihatan Apa contohnya Api Uh tadi Kehuruan tuh Di Bogor Gede Gede Sebesar apa Api itu sebesar apa Coba buktikan Ada yang bisa mengukur Ukuran api 17 meter kali 18 meter Ada Tidak ada Api tidak bisa Semakin banyak yang dilahapnya Semakin besar apinya Apanya yang dilahap Ya yang terbakar itu Tapi apinya sendiri Entah kemana Kemana dia perginya Tapi ada Sejujurnya Semakin kita cari Berarti semakin hampa Semakin kosong Sebenernya Nah Itu nanti kita pelajari Pada pertemuan berikutnya Tentang Apa namanya Ketauhidan itu Baik Pak Ya Itu nanti akan kita temu Yang penting sekarang Kita logikakan dulu Cara berpikir kita yang benar Berpikir kritis Dan berpikir kreatif Untuk Mencapai sebuah Judgment Ya Pemilihan Atau Penentuan Mana yang dipilih Pada akhirnya kita akan Mencari solusi atas masalah-masalah Termasuk Ramdhan ini Sekarang bermasalah Masalahnya Mana sih yang namanya Jiwa Mana sih yang namanya Mana yang namanya Hati Mana yang namanya Ruh Itu masalah Bagaimana kita mencarinya Pasti tidak akan ketemu Kalau pakai rasio Kalau pakai logika Enggak akan ketemu Karena logika sendiri Tempatnya dimana Kita enggak tahu Enggak tahu loh logika Tempatnya dimana Anda bisa bayangkan enggak Sebagai orang yang Sempurna ya Maaf Maaf Bukan 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 diskreditkan Sebagai orang yang Sempurna Anda bisa membayangkan enggak Bagaimana orang yang Tuna netra Itu Tuna netra Mengenal warna Hijau Kuning Merah Biru Orang Tuna netra Kenal itu enggak Tapi dia bisa merasakan Oh indah banget Ini cuacanya Saya pernah Diurut sama orang Apa Orang Tuna netra Berjaza Dia bilang Kayaklah nyapa Kayak baca SMS Helak Tuna netra Baca SMS Kok bisa Oh ternyata HPnya khusus Yang bisa membacakan Buat dia Terus gimana Menjawabnya Nah gitu Belum lagi Ada orang Yang Tuna rungu Tapi dia bisa Mendengarkan Keindahan Di dalam Tulinya itu Bayangkan Nah itu Mengandur Unsur-unsur Metafisis Itu ya Ramdhania Nanti kita akan Bahas tentang Bukan semuanya Itu hampa Enggak Artinya Wahai Tuhan Kamu Tidaklah sedikitpun Apapun yang kau Ciptakan di muka Bumi ini Itu Sia-sia Tidak ada yang Sia-sia Semuanya Pasti Bermanfaat Pasti Bermanfaat Kalaupun Sia-sia Itu tidak Allah Ciptakan Ini saya kasih Contoh ya Saya kasih Contoh Anda pernah Belajar Tentang Cacing Tau cacing? Tau Pak Tau Cacing itu Punya mata Tidak Pak Tidak Punya Telinga Tidak Pak Punya hidung Punya 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 hidung Tidak ada Cuman mulut Sama anus Saja Siapa? Siapa? Banyak Masih Masih Dikit lagi Siapa? Karena cacing Cacing itu hidup Di dalam tanah Gelap Mulita Buat apa Dikasih mata Buat apa Dikasih hidung Buat apa Dikasih telinga Maka Maka Allah Tidak ciptakan Bayangkan ada Satu mahluk hidup Dia Avertebrata Betul ya Tidak bertulang Belakang Tapi Bapaknya cacing itu Menjadi tulang Punggung keluarga Bayangkan Ya Pak Belum Ya Pak Siap Bareng Pak Ya Ya Jadi gitu Tidak ada yang Sia-sia Kalaupun sia-sia Allah tidak ciptakan Ada lagi? Tidak ada ya Udah malam banget nih Jam 12 nih Kurang 4 jam Pak Absen gimana Pak? Untuk malam ini Pak? Sudah Pak ya? Cek ya Cek ya Cek 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 Absen cek Mana Teh? Google Google Vipal Absen cek Absen cek Wah memang belum di Belum dimainkan nih Sama orang Vipalnya Nanti tolong tanya ke TU aja ya Pak Riep Cuman belum ada balasan Pak? Ya Sudah ditanyakan Pak Belum ada balasan Tolong ditanyakan Yang jelas saya sudah siapkan roomnya Kamarnya Sudah siapkan slotnya Tinggal di isi saja ya Ini 39 orang Baik Mudah-mudahan Sampai ketemu di Waktunya akan datang Selama ini Ustadz Arief Ngasih apa? Ngasih salam ya Yalah Baik Saya pun akan kasih salam Karena menutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tutup ya semuanya ya Terima kasih Tok Ham Sampai men Union Disio Makasih salam ya